Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bulkusawja Wawarika, NIMN1D119053 Saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa dutur dan tindak dutur Peristiwa tindak dutur yang dimaksud dengan peristiwa dutur adalah Terjadinya atau berlangsungnya di teraklis linguistik dalam suatu bentuk menjalankan atologi Yang melibatkan dua pihak yaitu perutur dan lawan dutur Dengan satu pokok duturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu Jadi interaksi yang berlangsung antara seorang penagam dan pembeli di pasar pada waktu tertentu Menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya Adalah sebab peristiwa dutur Peristiwa berbesar rupa dan dapati juga dalam acara diskusi di ruang pulga Dapat jelas kantor, sedang dipan di lantan, dan sebagainya Selanjutnya, setting and scan Di sini, setting berkenaan dengan waktu dan tempat berlangsung Sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu Atau situasi psikologis pembicara Selanjutnya, partisipan atau pihak-pihak yang terlibat dalam penuturan Penuturan bisa pembicara atau pendengarnya pada pesapa penerimaan dan pengirim Selanjutnya, hands purpose and goal Merujuk pada maksud dan tujuan penutur Peristiwa dutur yang terjadi di ruangan Adalah bermaksud untuk menurunkan sesuatu kasus segera Namun para partisipan dalam peristiwa dutur itu mempunyai tujuan yang berbeda Selanjutnya, ICT sequences Mengacu pada bentuk perhancuran kondisi animal Selanjutnya, key tone or spirit of ICT Mengacu pada dada, cara dan semangat dimana suatu pesan dirampingan Selanjutnya, instrumentalistis Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan Seperti jalur tulisan melalui paragraf untuk telepon Selanjutnya, north of interaction and interpression Mengacu pada norma atau aturkan dalam interaksi Selanjutnya, gender mengacu pada jenis bentuk depan Seperti langgan situasi, pematah, kematan, dan sebagainya Selanjutnya, tindak dutur Peristiwa tindak dutur yang kita bicarakan di atas merupakan Peristiwa dutur yang pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak dutur Yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan titik Kalau peristiwa dutur merupakan gejala sosial seperti di atas merupakan Tindak dutur merupakan gejala ini di peristiwa di sini Selanjutnya, austen membagi kalimat performatif yang di lima kategori Yaitu kalimat prediktif Kalimat perlakuan yang menyatakan keputusan atau penilaian Misalnya, kami menyatakan terdakwa bersalah Selanjutnya, kalimat inspiratif Yakni kalimat perlakuan yang menyatakan perjanjian, nasihat, peringatan, dan sebagainya Misalnya, kami harap kalian setuju dengan keputusan Selanjutnya, kalimat komposif Adalah kalimat perlakuan dicirikan dengan perjanjian Pembicara berjanji dengan anda untuk melakukan sesuatu Misalnya, besok kita menonton sepak bola Selanjutnya, kalimat berhati tip Adalah kalimat perlakuan yang berhubungan dengan tingkah laku sosial Pernah seseorang mendapatkan keberuntungan atau kemalangan Misalnya, saya mengucapkan selamat atas perhantikan anda menyatakan siwa teladan Kalimat e-positif Adalah kalimat perlakuan yang memberikan keterangan atau perincian kepada seseorang Misalnya, saya jelaskan kepada anda Bahwa dia tidak bersalah Tindak tutur yang dilangsungkan kalimat perlumatif oleh Austin Dirumuskan sebagai peristiwa tindaknya yang berlangsung sekaligus Yaitu tindak tutur lokosi Tindak tutur lokosi dan tindak tutur perlokosi Tindak tutur lokosi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna Dan dapat dipahami misalnya Ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya Serli menyebut tindak tutur lokosi ini dengan istilah tindak bahasa perposisi dalam kurung Inggris Perfesional asyidi Karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna Tindak tutur lokosi adalah tindak tutur yang biasanya didefinisikan dengan kalimat performatif Yang eksplisif Tindak tutur lokosi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin mengucapkan terima kasih Menyuruh menawarkan dan menyanyikan misalnya Menyanyikan misalnya ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat Kalau tidak kalau tidak kalau tindak tutur lokosi yang berkaitan dengan makna Maka makna tindak tutur lokosi berkaitan dengan nilai yang dibawakan oleh preposisinya Tindak tutur lokosi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain Sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu Misalnya karena adanya ucapan dokter kepada pesennya Mungkin ibu menerita penyakit jantung koroner Makasih pesen akan panik Atau sedih titik ucapan si dokter itu adalah tindak tutur lokosi Selanjutnya Tiga macam tindak tutur Tindak tutur lokosi memiliki makna secara seharbiah seperti yang dimiliki kekuatan-kekuatan kalimat itu Contohnya misalnya seorang lelaki tua bertanya kepada penyakit uca peti mati Berapa harga peti mati yang penuh keran ini? Status lima Seratus lima puluh ribu Tuhan Jawab si penyakit toko Bukan main mahalnya ujar sila lelaki tersebut Tetapi tuannya saya jamin peti mati ini tidak akan membuat tuan kecewa Karena sekali tuan masuk ke dalamnya Tuhan tidak akan punya keinginan untuk keluar lagi Kila si penyakit toko Dalam teks tersebut terdapat kalimat Tuhan yang akan punya keinginan untuk keluar lagi Yang makna yang dalam Tidak Nasional selanjutnya Berbagi variasi dan jenis bahasa Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasa pokok dalam studi linguistik Sehingga keridah laksana mendefinisikan sosio linguistik Sebagai capang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa Dan menetapkan korelasi ciri-ciri bahasa tersebut Selanjutnya variasi bahasa Sebagai sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh semua penutup bahasa itu Namun karena penutup bahasa tersebut Meski berada di dalam masyarakat utur Tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen Maka wujud bahasa yang kongrat Yang disebut peroleh menjadi tidak seragam Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih